Halo semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Puasanya sudah hari ke-18 nih Gimana nih kabarnya teman-teman Semoga puasanya lancar ya Tetap semangat Teman-teman semua yang menjalankan ibadah puasa Sampai nanti bulan puasanya selesai ya Perkenalkan Namaku Dewinta Utami Atau biasa dipanggil Wina Yang akan menjadi host pada Acara IG Live sore hari ini Sore hari ini itu edisi khusus Ramadan Dengan nama Investasi Sabar Atau Santuy Bareng Bersama Selama Ramadan Yang akan membahas tema-tema menarik Seputar lifestyle di bulan Ramadan Dilengkapi dengan informasi Mengenai investasi reksadana terbaik Nah Sambil bareng-bareng nunggu waktu berbuka Yuk ikutin Santuy Bareng Selama Ramadan Edisi kali ini sampai selesai Oke Pada kesempatan kali ini Trimaga Asset Management Akan bagi-bagi hadiah Berupa unit penyertaan reksadana Senilai 250 ribu rupiah Masing-masing kepada 5 orang yang beruntung Caranya gampang banget Pastikan kamu bertanya pada kolom Q&A box di bawah Di pojok kanan bawah ya Di IG live sore ini Yang akan dijawab secara live Dan aku akan pilih 5 orang penanya terbaik Sebagai pemenang giveaway Pemenangnya akan diumumkan besok Pada IG story kita Akun resmi kita itu adalah Atrimegah.am Bukan yang lain ya teman-teman So stay tune Dan terus pantengin semua akun sosial media kita Biar teman-teman itu gak ketinggalan Event-event kita selanjutnya Oke biasanya kan di tengah bulan Ramadan ini Kesabaran kita tuh semakin diuji ya teman-teman Berbagai macam godaan Datang silih berganti Well kita tau kan Kalau sebagai manusia itu Kita tidak luput dari godaan Dan juga dari cobaan Nah tapi Apabila kita sebagai individu Bisa melewati itu semua Aku yakin kita semua bisa Tumbuh menjadi individu yang lebih baik Lebih tangguh dan juga lebih bijak Nah pada seri investasi sabar ketiga sore hari ini Kita akan membahas mengenai godaan Yang datang dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Di tengah bulan Ramadan Termasuk godaan saat berinvestasi Nah apa tuh godaan saat berinvestasi Oke kita akan membahas ini lebih lanjut Bersama seorang content creator Yang cantik Masih muda Sangat berprestasi Dan saat ini sedang menuntut ilmu Di negeri Gingseng Alias Korea Selatan Sebentar ya aku invite dulu ya Mari kita sambut teman-teman Saviara Putri Puasa juga masih lancar ya Allah Amin Amin Aku kabar baik Aku doang juga semoga teman-teman yang nonton Juga kabar baik ya Semoga kita di bulan puasa ini Makin banyak dapetin Pahala ya Fir ya Nah aku perkenalkan kamu dulu ya Buat teman-teman Rimegah nih Yang belum kenal sama Fira Fira saat ini tuh sedang berkuliah di KAIS Korea Selatan Bahkan aku denger kalau Fira itu udah stay di Korea dari sejak SMA Bener ya Fir ya Nah Nen nih Hari ini aku denger Ujian kamu selesai ya Masih panas gak? Biasanya Terus mukanya sampai merah gitu kan Gimana-gimana Ceritain dong pengalaman kamu ke kita Gimana rasanya menuntut ilmu di Korea Siapa tahu Di antara teman-teman yang saat ini lagi nonton Itu ada Punya rencana studi ke Korea juga Sama kayak kamu Jadi bisa terinspirasi nih Fir Dari pengalaman kamu Iya jadi Kalau otakku sih Masih panas banget sih Kak Sebenernya ya Cuma makanya aku seneng banget Akhirnya Istirahat disini Ngobrol Bareng kakak juga Sekalian Dapet insight juga Belajar bareng Jadi kalau untuk background aku sih Salam kenal semua Aku biasanya dipanggil Fira Dan cerita Long story short aja sih ya Aku dulu SMA Alhamdulillah Dapet via siswa juga Di sekolah namanya Korea Science Academy Itu sekitar tahun 2017 Ya udah lama banget sih Terus aku lanjut lagi Kuliah di KAIS sekarang Dari tahun 2020 Jadi sekarang aku lagi Tahun ketiga Cepet banget Kak Rasa Dan sehari-hari Aku selain sibuk nugas Dan kelas Kayak banyak Seperti kalian Itu aku juga jalan-jalan Aku juga Monten Dan isi-isi Instagram Dan YouTube Oke Seru banget ya Oh my god Aku tuh iri Dan aku sebenernya Gimana ya Terkesima kali ya Sama kamu ya Kalau pas kemarin kita kenalan Soalnya gini Fira Sebagai Die hard fan K-food K-pop K-drama Itu tuh sebenernya Aku pengen banget loh Jalan-jalan ke Korea Kan siapa tau Bisa ketemu sama Suju Opa Ketauan ya umurnya ya Atau barangkali Jun bin Opa Atau mungkin Sonho Opa Ya kan Doain ya VR Semoga aku bisa kesana Amin Nah Sebenernya Kamu tuh sebenernya Udah pernah ketemu Sama idol Atau Aktor Disana gak sih Maksud Aku kayak Ketemu tiba-tiba Atau emang Beneran ketemu aja gitu Sama mereka Dan kalaupun udah pernah ketemu Ketemunya sama siapa Coba dong ceritain Kalo ketemu idol sih Sedihnya aku gak selaki itu ya Gak tiba-tiba aku lagi di jalanan Terus adalah idol lewat gitu Tapi Aku tahun lalu Alhamdulillah Aku pernah Shooting Iklan Bareng Hyun Bin Sebenernya Aktor Waktu itu Di submodel Bareng sama kreator-kreator lain juga Jadi itu beneran Unexpected banget sih Aku Untuk aku Tapi selain itu Semoga kedepannya Bisa ketemu Wow Sama Hyun Bin Opa Iya Aku bakal Cetama kamu deh Abis kita live Seneng banget loh Denger ya Oke Aku jadi penasaran juga sih Kan sekarang bulan puasa nih Dan kamu di Korea Itu gimana tuh Ceritain juga ke temen-temen Suasananya Bulan Ramadan Di Korea Di tengah Pandemi COVID-19 Itu gimana tuh Fir Kebetulan sih Dua tahun pertama ini Sekolahku Kampusnya semuanya online Tapi karena aku udah Nyampe di Korea duluan Aku Banyak kan ngambil kelas Di kamar Atau di perpus Kitar kampus Terus main temen-temen Nah tapi dari Maret lalu Kita kampusnya udah Officially offline Dan Seperti yang kakak bilang tadi Ya aku minggu ini Sebenernya minggu ujian Dan hari ini udah hari terakhir Jadi aku bebas banget Terasa Kalau misalnya Sehari-hari sih Gara-gara aku banyak sibuk Belajar Sama Ngelet gitu Rasanya sih hari-hari Lewatnya cepet banget sih Menurut aku Dan gak begitu berasa Dan Ramadannya Tapi Somehow Mengerasa lebih lama Karena disini tuh Kita buka puasa Baru jam 7 malam Udah gitu kan Di Korea kita Dua jam lebih cepet ya Dari Indonesia Jadi Kalau puasanya tuh Beneran Kerasa lamanya sih Untuk aku Oke oke Berarti Itungannya cukup tough ya Puasa kamu di Korea Selain waktu puasanya Lebih panjang Terus juga mungkin Aku bisa bilang Orang-orang di sekitar kamu Kan juga pasti Kebanyakan gak puasa ya Fir ya Gak ada makanan Indonesia Juga lagi kan Disana Terus di itu Kamu juga ujian Hebat loh Disini gak banyak sih Emang temen-temen aku Yang imannya sama Yang sama-sama muslim Jadi kadang tuh Aku sepinya Apalagi waktu sahur sih Kerasa banget Kayak malam-malam tuh Jum 3 pagi Makan sendiri gitu Terus paling juga kayak Gathering-gathering Kayak taraweh bareng Puasa bareng Apalagi sekarang kan Minggu ujian Jadinya aku kalau belajar Kalau gak makan Gak bisa mikir gitu Karena aku itu sih Kayaknya yang bener-bener Ngebuat Tau kadang Apalagi pas puasa sekarang Tadi kan kamu udah ceritain Kamu puasa disana Kamu ada rencana Balik kesini gak sih Atau mudik Kebetulan aku Liburan kemarin Udah mudik ke Indonesia Jadi aku kesinilah Tapi kalau Liburan ini sih Kita lihat nanti Karena aku biasanya Sini sih Kalau misalnya mudik ke Indonesia Jadi Tapi kan Ujiannya udah selesai kan Fir Cuma ini masih UTS sih Oh oke Masih lanjut ya Iya masih lanjut Tadi tuh waktu tes kita Jadi teman-teman Kita tuh kalau live Sebelumnya kita suka briefing ya Pasti ya Briefing dulu Nah tadi tuh Kayaknya kamu ada Mau nanya ke aku kan Investasi ya Gitu gimana Terus Abis itu Gimana caranya Menahan Atau Godaan Terutama Godaan di investasi Iya gak sih Fir? Iya pas banget sih Sebenernya aku kemarin Juga di puasan Aku kayak pengen Ngajak teman-teman juga Yang lagi nonton sekarang Karena tuh Sebenernya aku waktu puasa Tuh bukan Godaannya Bukan cuma godaan Pas puasa doang gitu Dan Pasti banyak banget Contohnya Ada beberapa sih Sebenernya aku ada beberapa Pertanyaan yang aku pengen Sampaikan ke kakak Itu bisa gak ya? Boleh-boleh Coba Mau tanya apa? Jadi Kayak kebetulan kan Aku juga Sekarang lagi double major kan Di universitas aku Jadi selain aku Anak teknik Aku juga anak bisnis Nah karena itu Aku lumayan tertarik Semangat sama investasi Sebenernya Dan bakalan ini Tapi Aku denger-dengar banyak Aku ngeliat Kayak di instagram kak Atau dimana-mana Itu penawaran investasi Yang Kadang kalau diliat sekilas Kayak oh kayaknya Interesting banget gitu Menurut kamu gimana tuh Penawaran-penawaran itu? Kan maksudnya Kamu tadi hampir Kamu bilang kamu hampir tergiur ya Kamu udah cek lebih lanjut belum ya Soal investasinya Karena soalnya gini Fir Aku cuma mau bilang sih Maksud aku Kita tuh harus hati-hati Supaya Apa namanya Jangan sampai kita terjebak Sama investasi-investasi Yang gak benar Atau Kalau di sini mah Sering dibilangnya Investasi bodong Iya sih kak Makanya sebelum aku Kayak ngeliat Dan coba tau lebih lanjut Tentang hal itu Aku pengen diskusi dulu Sama kakak Jadi aku kayak Bisa lebih aware gitu Sama juga pengen Ngajak temen-temen Biar Bisa lebih hati-hati Dalam Ngeliat tawaran Investasi bodong Seperti yang kakak bilang Jadi gini Yang kau bilang tadi benar Belakang ini tuh Memang banyak ya Bisa dibilang Bisa dibilang Sebuah fenomena lah ya Fenomena investasi bodong Itu di Indonesia terutama Tidak hanya melibatkan Masyarakat biasa Tapi juga ada Banyak influencer Dan juga artis Yang terlibat Dalam skema Investasi bodong itu Fir Nah selain berkembangnya Investasi bodong itu Makin cepat Jumlah korbannya pun Ya tentunya Makin banyak Oleh sebab itu Sebagai seorang investor Kita tuh sebenarnya Harus lebih berhati-hati Dan juga lebih bijak Dalam menentukan Pilihan investasi kita Nah sebenarnya Aku bisa relate sih Salah satu Godong terbesar kita itu Sebagai investor Itu adalah FOMO Fear of missing out Mungkin kamu pernah denger ya Nah Jujur Aku juga mungkin Bisa dibilang Gak luput Dari fenomena FOMO ini Nah tapi Setiap kali aku Ngerasa FOMO Kan FOMO gak cuman Di investasi doang Ya Fir ya FOMO tuh bisa macem-macem Gitu kan Nah tapi Setiap kali aku Ngerasa aku FOMO Aku selalu ingetin Diri aku Untuk Berfikir ulang Untuk cek lagi Kira-kira Kalau dalam investasi Peluang Atau tawaran investasi Itu tuh Gimana sih Gitu Berdasarkan pengalamanku sih Skema investasi bodong itu Biasanya menjanjikan Imbal hasilnya Yang tinggi Fir Kadang Malah kadang tuh Gak masuk akal Walaupun ya Yang lebih bahaya Sometimes tuh Ada beberapa yang Dia menawarkan Investasinya itu Dengan imbal hasil Yang masuk akal Gitu kan Dan biasanya Term atau imbal hasil Tersebut itu Dijanjikan atau Diberikan dalam Waktu yang sangat singkat Makanya Dari itu Selain memperhatikan Hal tadi Menurut aku Kita juga harus Memperhatikan Produk investasi Tersebut Dari sisi legalitas Sebagai contoh ya Fir ya Apakah produk tersebut Legal Atau ilegal Terus apakah Perusahaan Atau pihak yang Menawarkan investasi Ke kamu tadi itu Itu memiliki Lisensi Untuk menawarkan Produk tersebut Gitu Nah Jadi Setiap kita Terkarik untuk Invest di sebuah produk Ada baiknya Kita selalu Cek lagi nih Atau cek ulang deh Pokoknya aspek-aspek Yang tadi aku sebut di atas Supaya kita Tidak hanya FOMO Sampai tergoda Dan bisa terhindar Dari jebakan Skema investasi bodong Begitu Fir Iya sih Kasulah juga Takutnya kayak Sebelum itu Teman-teman aku juga Pernah denger dari Kenalan aku yang Apa tiba-tiba Kayak denger itu Akhirnya kena Dan akhirnya malah Mereka malah rugi Dibanding mau cari Untung kan ya Sebelumnya aku bilang Ketamu sih Fir Niat awalnya Investasi Eh yang ada malah Jadi untung kan Bukannya untung Karena Cuman ikutan hype doang Nah sebenernya FOMO aja itu tuh Udah bahaya Fir Buat rencana Investasi kita ya Apalagi Kalau sampai terjebak Di skema Investasi bodong Hanya karena Kita gak ngerjain PR kita Sebagai investor Memang Wah beneran Insightful banget sih Kayak beneran Tadi yang kakak bilang Harus nyari kayak Lisensinya apa Terus orang yang menawarkan Itu siapa Dan profil resiko Seperti apa Itu bener-bener Menarik Berbunda banget Dan Semoga Pasti berbunda banget sih Untuk aku Dan semoga juga berbunda Bagi yang lagi nonton IG live kita sekarang Apalagi Biasanya yang harus Kita perhatiin Kira-kira Kalau misalnya Kita gak mau ikutan FOMO gitu Soalnya kan biasanya kan Orang kayak gak skip Hal-hal yang fundamental Kan yang dasar Kayak ah ini udahlah Udah tau semua gitu Akhirnya kita skip Tapi kira-kira Apalagi nih kayak Yang harus kita perhatikan Sebenernya Mungkin Untuk bisa menghindari FOMO Atau jebakan Skema investasi bodong Aku punya beberapa tips Yang Sederhana sih Simple sih Yang mungkin aku bisa Sampaikan ke teman-teman Itu Yang pertama Paling dasar itu adalah Kita harus cari Tadi yang udah sebut ya Legalitas produk juga Jadi kita mesti Check tuh Fair Apakah produk Yang ditawarkan ke kita itu Merupakan produk Investasi yang Legal gitu kan Sudah diawasi Dan juga diregulasi Oleh Otoritas terkait Seperti kalau kamu Denger itu Ada otoritas jasa keuangan Ya kan Itu salah satu regulator kita Terus yang kedua Selain tadi Legalitas produk Itu ada Legalitas dan juga Lisensi perusahaan Yang menawarkan gitu Kita mesti Check to fear Apakah perusahaan Yang menawarkan produk Investasi tersebut Sudah memiliki izin Dari otoritas terkait Untuk menawarkan produknya Karena banyak banget Sebenernya Kalau kamu mau cerita lagi Itu perusahaan Yang udah menawarkan Produk investasi Tapi sebenernya Mereka belum punya izin loh Itu Itu sangat berbahaya Nah yang ketiga Ini Mungkin ini Salah satu tips yang Bisa dipakai Sama anak muda Zaman sekarang ya Kita mesti Check credential Atau Kualifikasi Influencer Atau artis Yang bersangkutan Jadi kan gini Sekarang banyak Influencer Atau artis Yang mempromosikan Investasi lewat Social media mereka Nah bukan berarti Semuanya itu Dalam konteks yang negatif Ya Fir ya Ada banyak banget Influencer Dan juga artis Yang Juga bagus gitu Yang memang Memang Credible Dan juga mempunyai Kualifikasi Untuk di bidang Investasi gitu Nah Sebagai contoh Influencer A lah ya Aku sebut Aku gak bisa sebut nama Itu punya Apa namanya Sertifikasi CFA CFA itu Chartered Financial Analys Terus Juga ada Influencer B Yang memiliki Sertifikasi CFP Certified Financial Planner Dan juga Semacamnya Makanya Yang harus kita lakukan Adalah Cek kualifikasi Cek sertifikasi Yang dimiliki Influencer tersebut Atau artis tersebut Yang kita follow Ketika berbicara Terkait produk-produk Investasi Sama mungkin Yang terakhir deh Vir Setelah semuanya Kita cek Kita harus Tentukan profil Risiko kita dulu nih Untuk mendapatkan Produk investasi Dengan imbal hasil Yang sesuai Salah satu caranya Adalah dengan Menentukan Time horizon Berapa lama sih Jangka waktu Investasi Yang kita inginkan Dan Atau dengan cara lainnya Kalau gampangnya itu Adalah kita mengisi Survei Ada namanya Survei profil Risiko investor Intinya Vir Balik lagi sih sebenernya Ke pribadi kita Masing-masing Sebagai investor Agar tidak tergoda Maksud aku Di jaman sekarang Itu kita harus Pilah-pilah Informasi mana Yang valid Mana yang gak valid Apalagi in terms Of investment kan Karena Kamu pasti gak mau dong Kalau uang kamu itu Hilang begitu aja Karena kamu gak Ngejalanin PR Kamu sebagai investor Atau kamu Gak research Lebih dalam lagi Wah Itu Aku kayaknya Aku tadi sambil kakak Ngomongin Aku kayak ngafalin gitu Di kepala Oke pertama Aku harus tahu Siapa kayaknya Abis ini aku harus Nyatet deh Wah Kalau gitu Misalnya Kan kalau FOMO Kan kita gak Kerasa gitu kan Kita paling main Ikut-ikut aja Kira-kira ada gak sih Kayak tips atau enggak Ciri-ciri investasi Apa sih yang Yang salah gitu Mungkin Seperti yang kakak bilang Kayak apa aja sih Yang harus perintilan Yang harus kita lihat Sebelum Biar kita bisa tahu Kira-kira Oh kayaknya ini salah deh Kayaknya ini Bukan investasi beneran Itu gimana ya kakak Kalau ada gak tips-tipsnya Perintilan yang paling gampang ya Paling ini sih Fir Biasanya Produk yang Bisa dibilang Investasi bodong gitu ya Atau gak bener Itu bisa gampang Kelihatan dari Produk itu menawarkan Keuntungan Yang tinggi Dengan risiko Yang katanya kecil Jadi Apa namanya Untungnya tinggi Tapi risikonya Kecil banget Nah itu Udah aneh tuh Terus yang kedua Biasanya mereka itu Sangat agresif Menawarkan ke kita Kalau kita bakal Dapat keuntungan Dengan cara Mengajak investor baru Atau kalau kamu pernah denger Skema Ponzi ya Fir ya Terus Satu lagi Apa ya Oh Biasanya Yang tadi aku bilang tadi sih Identitas perusahaannya gak jelas Jadi kalau kamu google-google Gitu kan Misalnya sebut A gitu Perusahaan A Kok ini apa ya Kok gak jelas ya Ada dimana ya Pas dicari website-nya Kok begini ya Bentuknya Gitu kan bisa kelihatan tuh ya Sekarang kan Anak jaman sekarang Udah canggih-canggih lah Apalagi kayak kamu gini Udah bisa Lihat tuh Di Apa namanya Di internet kan Gitu Kan dari Website-website yang Keren sama Website-website yang Ya ini kok aneh sih Gitu Nah itu tuh Itu mungkin Yang paling Common Yang paling umum lah Yang bisa kita Lihat ya Kalau Investasinya Aneh-aneh tuh Kayak gimana sih Pokoknya intinya Kalau kalian ditawarin Produk investasi Yang kayak kayak gitu Kalian itu harus Extra Extra aware Kali ya Sama Karena gini Segala sesuatu Yang Too good to be true Itu biasanya Not true fear Ya gak sih Iya sih Itu bener banget sih Kayak Gak bisa namanya itu Kamu kayak Kita nyubah kayak Investasi Terus mikir kayak Masukin uang Secita gitu Itu langsung gede banget Gitu Uang setnya gitu Kan gak mungkin Oh iya fear Mungkin sebelum kita lanjut lagi Aku mau ngingetin nih Buat teman-teman Terimegah semua Yang lagi nonton live kita Tadi aku mention di awal Kalau kita itu punya Lima reksadana Masing-masing Semilai 250 ribu rupiah Yang bisa teman-teman Menangin Caranya gampang Kirim aja langsung Pertanyaan kalian Di kolom Q&A box Di bawah tuh Di IG live kita Nanti di akhir acara Kita berdua bakal pilih Lima penanya terbaik So stay tune teman-teman Semuanya sampai akhir Jangan sampai Nanti pas pertanyaan Kamu dibacain Terus kita udah jawabin Eh terus Kamunya udah gak ada Terus kita pilih kamu Dan kamu udah gak tau deh Kalau kamu ternyata menang Gitu Oke Lanjut ya fear ya Aku sekarang mau nanya-nanya nih Soal kamu Kan kamu Udah cukup lama ya Tadi kamu mention Kalau kamu pernah Apa namanya Tinggal di luar Kayaknya living abroad kamu itu Gak cuman di Korea aja Tapi kayaknya kamu Aku liat sih di Instagram Kayaknya pernah tinggal di luar Korea juga Selama kamu stay di luar negeri Ini Kepo aja sih Kamu tuh sebenernya Pernah gak sih cari Penghasilan tambahan Nah Terus Selain itu Aku juga pengen tanya kamu Kamu udah Pasti pernah nabung Nabung lah ya Maksudku Kamu udah mulai menabung Nah Mungkin coba kamu bisa Tolong share ke teman-teman semua nih Kan juga ada teman-teman Terimegah nih Selain followers Kamu yang nonton hari ini Kalau nabung Itu kayak Kayaknya aku udah Kayak best friends deh Sama nabung Sebagai anak Tantau ya Yang Kalau misalnya Apa namanya Kan aku setiap bulan Juga dapet Uang dari beasiswa ya Kalau misalnya Udah deket-deket tanggal tua Itu udah kayak Mepet Akhirnya kita beli ramyon gitu Jadi nabung itu bener-bener Penting banget sih Untuk aku Jadi kalau misalnya Mulai dari awal sih Waktu Aku kan datang pertama kali ke Korea Itu waktu SMA Itu pertama kali aku Decide untuk kayak beneran Tinggal di luar negeri Dan alhamdulillah Karena itu beasiswa penuh Aku sebenernya gak harus mikirin banyak Tentang kayak makan Tentang tempat tinggal Dan segala macem Cuma yang bermasalah itu Kalau misalnya aku butuh uang jajan Itu harus langsung jawab aku sendiri Karena aku udah Kebetulan aku juga Semenjak SMA Udah gak bergantung lagi Sama orang tua aku Jadi artinya kayak Aku udah gak nerima Uang jajan lagi Jadi ya Kalau misalnya Untuk cari pas SMA sih Karena waktu itu Kan aku masih di bawah umur ya Belum kayak Kesannya belum adult gitu Jadi kalau aku mau part time Aku mau segala macem Itu aku belum bisa Cuma Waktu itu Aku di sekolah Mereka selain Beasiswa yang aku dapet Mereka tuh Kenawarin banyak banget Beasiswa tambahan Yang menurut aku tuh Aku suka banget Setelah Korea Mereka tuh beneran kayak Apresiasi akademis banget Jadi kalau misalnya Kamu academically achieving Kalau kamu nilai akademisnya Di persen ke atas gitu Misalnya mereka bakal ngasih Beasiswa tambahan Yang lumayan juga cukup Untuk kayak biaya jajan kamu Untuk menurut aku banget gitu Jadi pas aku pertama kali denger Ada beasiswa kayak gitu Aku langsung tuh Nge-ambis Aku langsung kayak nge-gas Biar aku nilainya Tinggi Biar aku bisa dapet Jadi alhamdulillah Waktu itu aku Dapet juga Jadi setiap tahun Jadi dari situ Aku mulai nge-manage sih Kayak pas aku dapet Karena itu juga Beasiswa yang one time gitu Karena aku jadi harus tau Karena aku kalau kasih Berapa untuk dimana Berapa untuk dimana Dan kalau aku mau jajanin Itu berapa Terus kalau tinggal Di negara lain itu Sebenernya kalau tinggal Kayak di Korea gini Aku belum pernah sih Cuma kebetulan Aku pernah kayak Exchange student gitu Di Amerik sama Jepang Dan saat itu juga Alhamdulillah Sebagai anak rantau Aku nyari kayak Celah-celah Dan dibayarin sama SMA aku juga Dan nyari-nyari Banyak Kayak financial help Dan segala macem Dari pihak sekolahnya Kalau misalnya kuliah Sebelum aku mulai Konten sih Sebenernya Itu aku selain nabung Aku biasanya nyari Kesempatan kayak Part time Di lab Karena kebetulan Aku juga sekolah teknik Kalau misalnya Kamu jadi Misalnya research assistant Atau kamu jadi intern di lab tersebut Kadang itu paid Jadi kamu dapat uang Bulanan gaji Kesannya Sekalian belajar juga Terus juga sekarang Alhamdulillah Berkat teman-teman juga Yang lagi nonton IG Live ini Aku jadi bisa Menghasilkan Penghasilan tambahan Dari buat konten Yang aku gak mau Take for granted banget Aku beneran syukur banget Bisa gitu juga Terus kalau misalnya nabung Gimana sih aku cara Nabung Sebenernya aku lumayan Itu juga sih Kayak Banyak mikir Aku dari dulu Tipe orang itu yang Kebanyakan mikir kadangnya Kadang menurut aku Terlalu banyak Aku jadi kesel sendiri Jadi karena aku udah Gak bergantung Ngomoran tua Aku jadi kayak Kepikiran kalau aku Udah lulus kuliah Karena kan kalau aku Sekarang kuliah Beasiswa aku kan Ngasih aku Uang jajan kan Untuk sehari-hari lah Uang kebutuhan hidup Setiap bulan Tapi kalau aku udah lulus Gak ada lagi gitu Yang bisa ngasih Tambahan seperti itu Aku jadi mikir Kalau aku udah lulus Kalau misalnya Aku mau tinggal sendiri Aku mau kerja di mana Nah itu gimana ya Aku biar bisa selalu Self-sufficient Makanya dari saat Dari kelas 1 malah ya Aku jadi selalu mikir Aku harus nabung nih Penting banget Jadi aku biasanya kayak Setiap aku dapet gaji Atau aku dapet Uang tambahan dari Beasiswa aku selalu Ngesihin kayak beberapa persen Langsung untuk kayak Macem-macem sih Kayak misalnya kayak Biaya emergency Atau nggak misalnya Tagihan bulan depan Ada asuransi Aku harus udah nyisihin Jadi tahun depan Bulan depan tinggal bayar Dan juga mungkin kayak Cangka panjang Kayak kalau aku udah lulus Terus aku mau Sewa apartemen Gimana tuh uangnya Aku biasanya udah nyoba Mikirin dari awal Cuma Rasanya tuh Karena aku jurusan Kuduannya bisnis Pas tuh aku denger dari Kelas bisnis Aku jadi mikir kayak Kayaknya nabung aja Gak cukup deh Kayak kalau misalnya Di dunia sekarang gitu loh Pasti kan Mau nabung aja Beneran nggak cukup Kamu mau dapet gaji Setiap bulan juga Kadang kamu masih tight Apalagi kan living cost Di Korea itu Mahal banget ya Menurut aku sih Dibanding sama Indonesia Indomie aja disini Bisa 100 ribu gitu kan Kalau kamu beli Beberapa biji doang Jadi makanya aku Sempat come across juga Materi yang ngebuat aku Jadi Pengen mulai investasi gitu Jadi Karena aku belajar Kalau aku ngebiarin Uangku doang Di rekening Nggak cukup gitu Nggak bisa kayak gitu Makanya aku juga Pas banget di saat ini Karena aku To be honest kan Kalau aku bisa juur aja Aku ngenabungnya Masih beneran basic banget Jadi aku pengen Tanya deh ke kakak Kalau misalnya aku Mau financial budgeting Yang bener tuh Gimana sih Terus kalau aku kayak Mau mulai investasi Di umur aku seperti ini Sebaiknya tuh Aku udah nyiapin apa aja Apa yang harus aku udah Bisa wanti-wanti gitu Di masa depan kayak apa Pertama aku mau bilang Wow dulu buat kamu Lupa kamu hebat banget loh Maksud aku Nggak cuma Terdepan Dalam bidang pendidikan Dalam hal menuntut ilmu Tapi Bisa dibilang Kamu tuh juga selangkah Selalu selangkah Lebih maju Dalam hal financial juga ya Hebat loh Salut nih teman-teman Yang lagi nonton Yang masih muda Vira Itu bisa dijadikan Inspirasi buat kalian semua Aku jadi malu nih Karena gini Kamu Tadi udah bilang Kamu udah mulai nabung Terus udah mulai Sisihin uang kamu ya Dari kamu kelas 1 SMA itu ya Maksudnya ya Kelas 1 SMA Terus bahkan sekarang Kamu udah mulai Tertarik untuk Investasi ya Fir ya Sebenernya gini sih Sebelum kamu mulai investasi Bener tuh Yang tadi kamu bilang Fir Kamu tadi ada mention Sedikit menyiapkan Dana darurat Sebenernya Menurut aku Mungkin gak banyak ya Teman-teman yang aware Kalau dana darurat itu penting Jadi Dan aku bisa bilang Ini gak relevan Buat Teman-teman semua Yang udah punya penghasilan sendiri Tapi dana darurat itu juga penting Untuk teman-teman yang masih Secara finansial itu Dibantu sama orang tua Nah Untuk financial budgeting Mungkin aku bisa bilang Biasakan sedini mungkin Itu bener yang kayak Fira lakuin Pokoknya ini Ini deh Fira bisa dijadikan Panutan banget Soalnya gini Mengatur budget pengeluaran Dan juga tabungan itu Penting Dan bisa dilakukan Teman-teman Yaitu dengan cara Membagi-bagi Menggunakan rasio tertentu Ya secara keseluruhan sih Disebutnya ya Financial budgeting ya Jadi untuk teman-teman yang Yes Nah teman-teman yang belum tahu Mungkin aku kasih tau Rule of thumb-nya Rasio yang biasa Direkomendasikan Untuk teman-teman semua Kalau teman-teman Google Pasti sering banget Kelihatan Yang paling utama itu Portionnya itu adalah 50 20 Dan 30 Nah apa tuh Jadi gini ya 50% itu Biasanya Kita alokasikan Untuk kebutuhan Essential kita Nah kalau kayak Fira Tinggal di luar Sendirian ya Fira di sana ya Mungkin 50% Kebutuhan Essentialnya itu Adalah uang makan ya Fira Ya kan Apa namanya Pagi Siang Malam Apalagi kalau Sekolah Mikirnya banyak Kalau makan Kurang Mikirnya Gimana Ya kan Terus Mungkin ada beberapa Teman-teman juga Yang kuliah Di Atau sekolah Di luar itu Harus bayar Apa Paying deals Terus Terus Sama Kayak sekarang Lagi pandemi Itu penting Mungkin Biaya untuk medical ya Kalau misalnya Tiba-tiba kita sakit Gitu kan Sama Mungkin Kalau untuk pelajar Biaya Beli buku Kali ya Fira Mungkin Sekarang E-book ya Tapi kan itu Biasanya berbayar Nah itu kita Masukin ke Portion yang Apa namanya Essential 50% tadi Terus Nextnya Yang 20% Itu Biasanya related Dengan financial Goals kamu Seperti tadi Yang Fira Sudah sebut Itu ada Investasi Dan juga Menabung Ya kan Sama yang 30% nya itu Kita bisa Sebut itu Sebagai Klasifikasi Entertain Karena kan Kita gak bisa Terus-terusan Belajar terus Ya Fira Apalagi Mungkin Juga kamu Pasti pengen Pengen jalan-jalan Pengen Jajan di luar Kalau cewek Apalagi sih Pengen shopping Apalagi di Korea Karena Incare Itu penting Dan itu Harganya Ya kan Nah Tapi sebenarnya Gini Portion Antara Tadi yang aku Bilang Untuk financial Goals Yang 20% Itu juga Bisa ditukar Besarannya Dengan Portion yang Entertain Jadi Kalau Financial Goals Mungkin Bisa jadi 30% Terus Entertain Yang jadi 20% Itu bisa Ditukar Kita bisa Sesuaikan Dengan Kondisi Kita masing-masing Jadi kan Kalau Misalnya 30% Itu Financial Goals Kita Nabung Atau kita Investasi Atau kita Mau menyisihkan Dana darurat Itu juga Semakin Banyakan Dibandingkan Kalau Portionnya 20% Nah Tapi perlu Diingat Teman-teman Semua Porsi yang Tadi aku Sebutin 50-20-30 Itu Porsinya Gak pakem Jadi Bisa Disesuaikan Sendiri Dengan Kebutuhan Teman-teman Dengan Kondisi Teman-teman Juga Sebenarnya Dengan Melakukan Financial Budgeting Ini Kamu Bisa Taukan Kemana Aja Aliran Dana Kamu Keluar Expense Yang dipakai Itu Buat Expense Apa Aja Uang Yang dipakai Itu Buat Expense Apa Aja Terus Juga Kita Yang paling Penting Itu Bisa Batasi Pengeluaran Kita Kali Ya Fir Ya Kalau Tadi Jajarnya Udah Kebanyakan Oh Bulan Ini Kelebihan Bulan Depan Bisa Dikurangin Jadi Penting Kan Lumayan Bisa Saving More Atau Juga Bisa Invest More Jadi Dari Yang Aku Dapat Dari Kakak Itu 50% Kira-kira Walaupun Ini Gak Mutlak Tapi 50% Esensial Terus 20% Kita Financial Goals Main Entertainment Dan segala Macem Oke Kalau aku Abis live Ini Cek Budgeting Aku Dan Kalkulasi Lagi Aku Bener-bener Setuju Sama Kakak Dana Darurat Itu Sebenernya Sepenting Itu Sebenernya Aku Sebenernya Waktu Dulu Sebelum Aku Tahu Pentingnya Dana Darurat Aku Pikir Orang Nggak Ada Apa-apa Ngapain Aku Ngenabung Untuk Sesuatu Yang Aku Nggak Tahu Bakal Terjadi Apa Nggak Nah Justru Itu Fungsinya Kamu Nggak Tahu Itu Bakal Terjadi Apa Nggak Makanya Namanya Emergency Aku Jadi Kan Nggak Ada Yang Tahu Kalau Misalnya Ada Kejadian Unexpected Jadi Sepeting Itu Ya Guys Kalau Kalian Harus Tahu Dana Darurat Terus Aku Setuju Banget Sama Kata Kakak Yang Sebenernya Mulai Di Usia Sekarang Itu Untuk Mulai Investasi Sangat Baik Aku Juga Baru Tahu Ini Belum Lama Juga Soalnya Aku Juga Baru Shatter Kalau Misalnya Aku Udah Lulus Dari Aku Cara Ngedabung Aja Aku Udah Kelihatan Gitu Kalau Aku Udah Lulus Pasti Obligasi Kita Bakal Jauh Banyak Kayak Bayar Uang Bulanan Bayar Listrik Bayar Itu Sekarang Aja Masih Murid Udah Overwhelmed Apalagi Kalau Kita Udah Lulus Gimana Kita Bisa Ada Lagi Gak Sika Kayak Cara Misalnya Kita Tuh Kan Aku Udah Bilang Kalau Misalnya Kita Kita Pengen Saving Money Untuk Dana Darurat Tapi Kita Juga Pengen Investasi Itu Ada Gak Caranya Biar Kita Bener Bener Bisa Termotivasi Dan Tahu Cara Yang Bener Biar Kita Bener Bener Bisa Kayak Yang Putih Beneran Kita Bisa Misain Duitnya Biar Nggak Dipegang Dana Darurat Tapi Sekalian Investasi Pastinya Ada Jadi Salah Satu Cara Memenuhi Dana Darurat Sekaligus Berinvestasi Itu Teman-teman Bisa Lakukan Dengan Cara Berinvestasi Pada Produk Reksadana Pasar Uang Reksadana Pasar Uang Itu Produk Investasi Yang Dikeloleh Oleh Profesional Yang Sudah Berpengalaman Terus Juga Modalnya Sangat Terjangkau Kemudian Bisa Dicahirkan Kapan Aja Nah Kalau Diterima Asset Management Sendiri Kita Ada Reksadana Pasar Uang Namanya Itu Reksadana Trim Kas 2 Nah Reksadana Trim Kas 2 Ini Punya Minimum Investasinya Itu Kecil Banget Yaitu 10.000 Rupiah Aja Dan Produk Ini Memiliki Performance Yang Stabil Dengan Risiko Yang Terukur Karena Uang Kamu Itu Di Diinvestasikan Bah Beribet Aku Diinvestasikan Pada Deposito Dan Juga Instrumen Pasar Uang Lainnya Atau Disebutnya Itu Obligasi Dengan Tenor Atau Jangka Waktu Di bawah Satu Tahun Nah Sehingga Bisa Dibilang Risikonya Itu Sangat Minim Nah Keunggulan Lainnya Juga Produk Trim Kas 2 Ini Atau Reksadana Pasar Uang Yang Ada Trim Engga Ini Sangat Liquid Jadi Dananya Bisa Dicairkan Kapan Aja Dengan Proses Pencairan Itu T Plus 1 Atau T Plus 1 Jadi Maksudnya Jika Kalau Misalnya Vira Punya Reksadana Trim Kas 2 Mau Cairin Hari Ini Nanti Uang Pencairannya Itu Sudah Masuk Kerekeningnya Vira Besok Makanya Cocok Banget Kalau Reksadana Trim Kas 2 Ini Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Juga Buat Menyiapkan Dana Darurat Ternyata Lebih Itu ya Pas denger Perjelasan Tadi Lebih mudah Dari yang Aku Kira Karena Aku dulu Sebelum Aku Bener-bener Terjun Pengen Interested Di Investasi Aku Seti denger Kayak Aduh Rempong Ini Kayaknya Aku Nyiap Ini Aku Nyiap Begini Ternyata Cepet Banget Apalagi Juga Kalau Temen-temen Yang Lagi Nonton IG Live Pengen Tertarik Coba Ini 3Mega Asset Management Juga Sudah Terpercaya Banget Jadi Silahkan Lomori Coba Iya Dong Kita Sudah Mendapatkan Izin Sebagai Manager Investasi Itu Dari OJK Dan Sudah Berpengalaman Lebih Dari 25 Tahun Dalam Mengelola Reksadana Oh Ya Terus Katanya Aku Dengar Kak Wina Juga Bilang Kalau Sekarang Kayak T-Mega AM Juga Sudah Masuk Top Alhamdulillah Fier Jadi Saat ini Terimegah Asset Management Sudah Masuk Jajaran Top 10 Manager Investasi Dengan Total Dana Kelolaan Terbesar Di Indonesia So Teman-teman Yang Lagi Nonton Kita Nggak Perlu Ragu Lagi Untuk Berinvestasi Bersama Terimegah Karena PR Pertama Teman-teman Sebagai Investor Itu Udah Screening Perusahaan Investasinya Udah Kita Bantuin Udah Kita Kerjain Hari Ini Oke Jadi Kalau Tertarik Pengen Mulai Investasi Silahkan Bisa Langsung Hubungi Trimeca AM Jangan Hubungi Aku Hubunginya Trimeca AM Bener Bisa Juga Hubungi Customer Support Kita Nanti Linknya Ada Di Instagram Akun Kita Yang Asli Jangan Sampai Salah At Trimeca Am Mending Sekarang Yang Belom Temen-temennya Pada Follow Follow Dulu Biar Nggak Salah Contact Oke Jangan Contek Jangan Contek Aku Tiba-tiba Di DM Ada Nanya Aku Mau Daftar Tim BKM Loh Aku Kok Aku Gitu Contek Aku Pasti Nanyanya Yang Lain Kan Banyak Yang Kepo Sama Fira Oke Oke Kita Dari Tadi Udah Ngobrol Banyak Banget Mungkin Oh Karena Tadi Aku Di Awal Ada Mention Kalau Kita Bakal Bagi Hadiah Reksadana Dan Aku Cek Ini Di Kolom Q&A Box Oh My God Ada 99 Pertanyaan Fir Mungkin Kita Langsung Pilihin Aja Bentar Mungkin Ini Pertanyaan Yang Pertama Fir Itu Buat Kamu Ya Nih Dari Admini Nariar Bagaimana Cara Kak Fira Membagi Antara Self Reward Dan Juga Investasi Mungkin Fira Pertanyaan Yang Sangat Berbobot Karena Aku Jujur Aja Aku Perasa Kalau Untuk Pembagian Ini Selain Kita Emang Bisa Belajar Dari Session Session Seperti Dengan Kawina Ini Itu Aku Banyak Learn By Doing Jadi Misalnya Waktu Aku Dapat Uang Sebanyak A Misalnya Dalam Satu Bulan Terus Aku Kadang Terus Aku Berhasil Tugas Yang Susah Aku Mikir Aku Deserve Reward Akhirnya Aku Malah Ngegunain Jumlah Lebih Banyak Dari Yang Aku Bisa Gunain Aku Malah Jadi Kesannya Anak Sekarang Boke Terus Habis Itu Aku Mulai Belajar Gimana Aku Bisa Ngepilah Self Reward Sama Investasi Karena Menurut Aku Kebutuhan Orang Itu Beda Ngebagi Tipe Tipe Kegiatan Jadi Misalnya Di bulan Ini Aku Susah Ujian Yang Sangat Berat Kalau Gitu Self Reward Aku Bisa Pake Beberapa Persentase Uang Aku Untuk Yoheng Untuk Jalan-Jalan Itu Yang Pertama Tata Bulan Selanjutnya Kalau Misalnya Karena Aku Udah Pake Buat Jalan-Jalan Di bulan Selanjutnya Aku Jadi Mikir Oke Aku Jangan Pake Buat Jalan-Jalan Dulu Aku Pake Buat Yang Light Gitu Karena Aku Suka Makan Jadi Untuk Aku Makan Enak Pun Termasuk Self Reward Yang Beneran Udah Enak Banget Itu Tip Yang Aku Udah Jalanin Sampai Sekarang Untuk Persentase Yang Bener-bener Fullnya Itu Sebenernya Gak ada Karena Investasi As Nengkawina Bilang Itu Beneran Tergantung Dari Kita Kita Bisa Mulai Dari Jumlah Kecil Jumlah Gede Tapi Aku Saranin Untuk Coba Kamu Kalau Self Reward Lu Ngapain Aja Sih Kan Banyak Orang Juga Suka Nyalon Kalau Misalnya Menurut Kamu Jumlahnya Banyak Jangan Sampai Kamu Nyalon Seti Hari Seti Bulan Gitu Kamu Bakal Boros Banget Kamu Harus Bagi-bagi Di dalam Self Reward Itu Kamu Ada Tipe-tipe Reward Apa Aja Jumlahnya Kira-kira Berapa Terus Nah Dari Situ Baru Kamu Bisa Nge-adjust Juga Jumlah Investasi Kamu Kira-kira Apa Tapi Yang Paling Penting Itu Sebelum Kamu Mulai Ngebagi Uangnya Kalian Atau Ngebagi Penghasilannya Niat Investasinya Harus Kamu Kuatin Dulu Karena Aku Sebeneran Waktu Mulai Pengen Investasi Aku Suka Tergoda Misalnya Ada Baju Bagus Akhirnya Itu Berlangsung Selalu Turut-turut Jadi Bener-bener Kuatin Niat Kamu Di Awal Dan Habis Itu Kamu Mulai Bagi Self Reward Kamu Oke Bener-bener Jadi Udah Jelas Ya Ad Mimin Narian Tadi Fira Bilang Kalau Investasi Yang Paling Penting Itu Yang Pertama Adalah Niat Harus Kuatkan Niat Terus Kalau Self Reward Juga Terukur Jangan Sampai Kita Terus-terusan Terus Malah Nanti Mempersulit Terus Duitnya Abis Terus Udah Abis Self Reward Abis Itu Makanya Oke 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 Sebentar Koneksinya Oke Lanjut Tia Oke Ini kayaknya Buat Fira lagi Kali Yang mungkin Fira bisa bantu jawab Yang kedua At Shake Choco Izin tanya Kak Perbedaan apa Yang kakak alami Saat mengatur Keuangan Atau Pengeluaran Baik saat Di Indonesia Maupun Saat di Korea Pertanyaan Yang bagus Untuk Sebagai Yang aku Bisa kasih tau Pasti Satu Perbedaan Yang ngebuat Aku Bener-bener Mikir banget Tentang Financial planning Itu Lebih ke Itu sih Living cost Karena Indonesia Dibanding Korea Itu Jauh lebih Murah Di Korea Kamu mau makan Aja Di luar Menurut aku Biayanya udah Gede banget Kamu mau Tinggal aja Itu biayanya juga Udah gede banget Jadi Walaupun Kan orang Suka denger Oh Fira Kamu kira-kira Biasiswanya Sebulan berapa Oh banyak juga ya Banyak di konteks Kalau kamu tinggal Di Indonesia Tapi enggak Kalau kamu tinggal Di Korea Jadi inget ya Kalau misalnya Kalian denger Mau dari aku Mau dari influencer Lain bilang Oh Biasiswaku Kira-kira Segini loh Banyak loh Itu bisa aja Sama aja Dengan kalian Kalian harus Lihat ratio-nya Gitu loh Bukan jumlahnya Gitu Itu yang pertama sih Jadi Yang ngebuat aku Beda banget Antara Katur uang Di Indonesia Dan Korea Itu Yang pertama Selain Emang jumlah Living cost-nya Itu Cara Pengelolaannya Karena Situasi aku aja Udah berbeda Kalau aku di Indonesia Aku tinggal bersama orang tua Jadi rumah sudah tercover Terus kalau asuransi Apa-apa Antara ada orang tua Lebih ke Kamu udah ada Yang bakal ngurusin kamu Kasarai Udah Udah beneran Terjaga Tapi kalau Semenjak Aku pindah Apalagi Aku pindah Waktu SMA Itu tuh Aku mikirnya Banyak banget Apalagi sekarang Aku kuliah Aku setiap bulan Ntar aku bayar Uang Untuk tempat tinggal Gimana ya Itu aku udah Ke pressure Udah gitu Terus yang kedua lagi Aku jadi mikir lagi Kalau misalnya Aku makan aja Aku double check terus Misalnya aku Kalau makan di luar terus Itu gak bakal cukup Dibanding kalau misalnya Aku makan Masak sendiri Jadi dari situ Aku juga mikir lagi Kalau misalnya Mau makan pun Aku gak bisa Seenaknya Kalau misalnya Aku mau di Indonesia Dan dari pengalaman itu Aku jadi kerasa Kayaknya tuh Yang beneran ngebuat Kalau kalian Kan aku liat juga Ini pertanyaan banyak Kenapa Kenapa sih Aku masih umur segini Udah mikir banget Karena Environment aku sih Karena Aku udah beneran Kenapa sendiri aku disini Akhirnya Kalau aku mikir Kalau aku gak kayak gitu Aku gak bisa Bener-bener Live comfortably gitu Karena aku tipe Anaknya tuh Yang kayak Bener-bener kayak Aku pengen semuanya Teratur Settle Jadi kalau ada apa-apa Aku udah bisa Ngesiapin diri sendiri Hebat Kamu terstruktur Banget Fir Wah aku Jadi malu Bener loh Kamu hebat loh Maksud aku Apa ya Dari semuda Ini Kamu udah Prepare semuanya Nah temen-temen Tadi Mesti ingat tuh ya Nanti siapa tau Yang punya rencana Kayak Fira Mau Studi di luar Harus diperhatikan Itu juga Yang biasanya boros nih Di Indonesia Apa-apa Kalau gak ada duit Tiba-tiba tinggal Telepon mama Papa Minta tolong transfer Gitu Atau misalnya Gak kepikiran Kayak hal-hal yang Paling sederhana Sebenernya ya itu Tadi ya tinggal ya Fir ya Kalau di Indonesia Kita gak kepikiran Bayar Bayar-bayar Apapun Udah di cover Sama orang tua Kalaupun ada apa-apa Juga dibantu Sama keluarga Kalau kamu tinggal sendiri Apalagi di negara orang Ya semuanya You harus sendiri nih Kayaknya aku Tebak-tebak Kamu udah mulai Jago masak Masakan Korea Terpaksa ya Fir ya Kayaknya itu Aku pengen Tambah satu tip lagi Ini kalau misalnya Buat kalian itu juga Karena Semakin kalian Ini mungkin juga Bisa ter-apply Sama orang yang di Indonesia Ntar kalau misalnya Kalian lulus kuliah Kalian udah gak bisa Bergantung dengan orang tua lagi Jangan sampai Masa transisi itu Ngebuat Jadi Ngebuat kalian Super kaget gitu Jadi maksud aku Sebelum kalian Transisi Kalian coba Untuk Mulai Slowly Get independent Gitu Jadi Jangan sampai Kalian Lagi di suatu Level Dimana kalian Bergantung terus Terus tiba-tiba Besoknya kalian Udah gak boleh sama sekali Karena itu orang Bakal kaget banget Jadi aku beneran Ngesharanin kalian Untuk Di tengah-tengah Walaupun kalian bisa Minta gitu Coba jangan deh Coba kalian dikit-dikit Bayangin diri kalian Oh aku lagi disini nih Gue bisa minta Siapa-siapa nih Coba kalian bayangin Disitu itu bakal ngebantu banget Untuk ke depannya menurut aku Apalagi kalau kalian Punya ambisi Atau goals Yang kalian pengen capai Misalnya aku sendiri itu Aku pengen Kalau udah lulus Aku pengen punya Tempat tinggal yang nyaman Dengan Dengan biaya aku sendiri Dengan kerja keras aku sendiri Itu kan lumayan tinggi kan Ambisinya Aku juga pengen Kemana-mana Aku pengen jalan-jalan ke sini Aku pengen keluar Di jalan-jalan Dengan wangku sendiri Itu kan ambisinya juga Gede banget kan Jangan sampai Karena kalian Tidak Plan dengan baik Kalian jadi tertahan Untuk bisa nge-reach goal Itu sih Tadi tambahan tipsnya adalah Set setinggi-tingginya Cita-cita kamu Yang kedua itu adalah Latihan Dari sekarang Menghemat ya Terutama dalam hal financial ya Harus menghemat Coba Walaupun masih dibantu Sama orang tua Gimana caranya mengatur Uang yang udah dikasih ya Fir ya Supaya nggak dikit-dikit Minta Minta Dikit-dikit Minta Gitu Wow Ini pertanyaannya Yang kedua Dijawabnya Dengan sangat Bagus Dan jelas Moga-moga Membantu ya At Shake Choco Oke Pertanyaan selanjutnya Yang ketiga Itu ada dari Oke ini Ini akan aku jawab ya Akan coba Aku bantu jawab Dari This is Mimes Apa yang harus Diperhatikan Agar kita Nggak gampang Tergoda Dengan iming-iming Investasi bodong Yang menarik Nah ini tadi Kita udah bahas nih Jadi mungkin Biar nggak tergoda ya Yang tadi Mungkin pertama Aku bisa ringkas Itu adalah Satu Cek legalitas perusahaan Cek legalitas produknya juga Kalau legalitas perusahaan Tadi kayak Contoh ya Terima gak aset manajemen Teman-teman Kalau nanti Searching Google Ada website kita Nanti bisa tahu tuh Terima gak aset manajemen Itu siapa sih Terus Apa namanya Ada di mana Kantornya Lokasinya Terus udah berapa lama Pokoknya nanti Backgroundnya kelihatan Terus Nanti di bawahnya Bisa ada tulisan Diawasi Diberikan izin Dan diawasi oleh Autoritas jasa keuangan Maksudnya Ketika teman-teman searching Terima gak aset manajemen Berarti secara legalitas Oh ketemu nih Udah jelaskan Terima gak Bahkan Kalau perlu Teman-teman datengin kantornya Cek Apa namanya Ini kalau yang Emang bener-bener Niat ya Tapi emang harusnya Seperti itu sih Mungkin kalau sekarang Agak susah karena pandemi Ketika cek legalitas Udah cek website Tanya-tanya sana sini Baca-baca berita Terus kalau perlu Datengin kantornya Karena Biar kita yakin kan Oh Kan dari Bentuk kantor Itu bisa kelihatan kan Beneran ada karyawannya Apa enggak Terus kantornya Beneran apa enggak sih Gitu kan Nah Itu juga Salah satu cara ya Terus yang kedua Mungkin Apalagi ya Oh Tadi Skema Ponzi Jadi biasanya tuh Sangat agresif tuh Orang yang menawarkan Investasi gitu Itu Ayo dong Ikutan investasi Terus ajak Teman-teman lainnya Kalau kamu ajak Nanti kamu bakal Dapet ini Dapet itu Returnnya tinggi Makin banyak lagi Terus diteponin Terus ditawarin Terus agresif gitu Nah itu bisa dibilang Itu udah Berbahaya Gitu Itu mesti hati-hati Gitu kan Terus sama Mungkin Ya itu yang tadi Yang terakhir ya Kalau investasi Bodong itu Menjanjikan Return yang Gak masuk akal Ya Fir ya Jadi Kayak yang tadi Aku sempat mention Sesuatu yang Too good to be true Itu biasanya Gak true Itu kan bener ya Jadi teman-teman Mesti hati-hati Gitu Mungkin itu sih Kalau Pertanyaan dari This is me Mek Moga-moga Menjawab ya Selanjutnya Pertanyaan keempat Sebentar ya Wah ini banyak banget nih Jadi bingung nih Miminnya Oh oke 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 Pertanyaan keempat At Haryadihus Pertanyaannya ini Oke ini pertanyaan Buat aku lagi nih Fir Bentar Bagaimana cara Memperkuat Mindset Bahwa Keinginan Harus dikelola Agar tidak Disamakan Dengan kebutuhan Oke Keinginan harus dikelola Agar tidak Disamakan Oleh kebutuhan Nanti mungkin Kamu bisa Terima kasih juga ya Mungkin sebenarnya Bisa dimulai dari Tadi Fira juga Sampai mention Yaitu adalah Dengan disiplin Pada diri sendiri Soalnya Disiplin itu penting Niat dan disiplin itu penting Karena kalau udah disiplin Mau gak mau Nanti pasti kita akan niat Kita akan Latihan terus Apa ya Dengan contoh ya Menyisihkan income Biasakan Dimulai dari Sedini mungkin Menyisihkan income Untuk ditabung Temen-temen tadi dengarkan Dari awal Fira kayak gimana Dia udah nabung Sedikit-dikit Dari dulu Dari kelas 1 SMA ya Fira Wow itu So yang Nah makanya Ketika kita ingin Membeli sesuatu Ada baiknya Kita pikiran lagi nih Ini yang mau kita beli itu Sebenarnya Kita butuh gak sih Apa sebenarnya Kita cuma pengen aja Gitu Nah kuncinya adalah Kata pertama Yang tadi aku bilang Yaitu disiplin Biasanya sih Aku suka mengundur-mundur Waktu tuh Fira Misalnya Kalau emang aku Mau tau ini Keinginan atau kebutuhan Minggu ini aku pengen Tahan deh Tunggu seminggu lagi Gitu Kira-kira Seminggu lagi Aku masih pengen lagi gak ya Karena sebenarnya Kalau emang sebenarnya Kita butuh Kita sebenarnya Gak bisa Gak bisa mundurin Fir Maksud aku Kayak Yang paling gampang Apa ya Contohnya ya Kalau emang itu butuh Contoh Misalnya Oh ini deh Yang paling gampang Kalau kamu Kan kamu sekarang Udah tinggal sendiri ya Terus kamu paying bills Ren kamu ya Tinggal disana kan Nah Kamu Gak bayar nih Gitu Antar deh Ntar deh Gak bayaran Terus tiba-tiba Listriknya mati Ya berarti kan Kalau kamu gak bayar itu Itu Kamu gak bisa hidup kan Maksudnya kamu gak bisa jalanin Gitu Nah itu berarti Kebutuhan Gitu Beda sama keinginan Kalau misalnya handphone Aku handphonenya Sekarang Yang Sebut merek aja Misalnya iPhone Udah naik ke Kamu udah punya iPhone 13 Tiba-tiba keluar iPhone 13 yang warnanya hijau Terus aku suka hijau Gitu kan Terus pengen terus beli Tuker gak ya Tuker gak ya Tapi sebenernya Handphone aku pun juga Masih sangat bagus Sama-sama iPhone 13 Nah kira-kira Kalau aku gak beli Atau ganti itu Aku tetap bisa Pake handphone Gak tetap bisa kan Gitu Nah berarti itu adalah Cuman keinginan aku Bukan kebutuhan Gitu Nah sebenernya Yang bisa di highlight itu Terakhir Aku mungkin bisa tambahin Seberapa besarnya Income kita Kalau kita gak disiplin Dan mulai dari sekarang Untuk nabung Atau nyisihin Ya Pasti bakal abis ya gak sih Fir Mau berapapun Pendapatan kamu Kalau kamu gak safe Buat Tabungan kamu Atau disisihkan Untuk tabungan Ya gak bakal cukup Mungkin Fira Ada yang ditambahin Aku mungkin Itu sih Kayak cuma simple tip doang Aku biasanya Kalau misalnya Mau beli sesuatu Aku tipe yang Suka planning Jadi kan beda-beda Setiap orang Kalau aku biasanya Misalnya aku punya dua barang Yang aku pengen beli Nah mana sih yang lebih worth it Mana sih yang aku lebih pengen butuh Itu aku biasanya Nulis pros and cons Di sheet aku Jadi misalnya Aku pengen beli blender Atau enggak Aku pengen beli Toaster gitu Untuk roti Dari dua itu Mana sih yang aku bisa Beli Karena kan gak mungkin Aku beli dua kan ya Dan mana sih yang bener-bener Aku butuhin Itu biasanya Aku tulis Plus and minus Terus kalau misalnya Menurut aku ini lebih Oke Misalnya kalau toaster Berarti kan aku bisa sarapan Aku bisa buat Makan siang Lebih gampang Dibanding cuma buat jus Itu aku lebih ke Toaster kayak gitu Aku biasanya Ngebagi kayak Kanan-kiri Dan juga yang tadi Kayak kakak sih Aku ngundurin waktu Misalnya Aku pengen beli sesuatu Pengen banget Tapi akhirnya aku Undurin aja Terus lihat Kalau aku bener-bener kepikiran Sampai saat itu Udah bener-bener butuh banget Baru akhirnya aku Ngelabelin Jadi kayak Oke aku harus beli gitu Oke Moga-moga kejawab ya Tadi dari Adharyadihus Next Oke Fir Sadar nggak Kalau ternyata Sekarang udah jam 5 Waktu jam Udah sejam lebih Berarti ini udah sejam Dan bahkan udah sejam Dan mungkin nanti Selanjutnya Kita cukup Dengan empat penanya Nanti Pemenangnya akan kita Sebutkan di IG story kita Besok Kita udah Panjang banget Insight banget Aku jadi Jadi makin Makin pengen kesana Aku makin Terima kasih Sama teman-teman Yang udah stay Sampai akhir acara Sampai Ini Kalau boleh jujur Pertanyaannya ada Banyak banget Dan Sorry Nggak semua pertanyaan Bisa kita jawab Semoga Ngamu gurit Sore hari ini Bermanfaat Dan Kalau mungkin Aku bisa sampaikan Ke teman-teman semua Dari hasil Ngobrol-ngobrol Santuy Kita tadi Yang perlu Teman-teman highlight Itu yang pertama adalah Dalam hal Berinvestasi Teman-teman itu Harus lebih bijak Harus lebih Berhati-hati Supaya Kita tidak FOMO Sebenarnya Nggak cuma investasi aja FOMO-nya Jangan sampai tergoda Dan Supaya bisa terhindar Dari jebakan Yang sekarang lagi mark Itu investasi bodong Skema investasi bodong Terus ingat ya teman-teman semuanya ya Background checking itu penting Jangan sampai tergoda Sama janji manis Yang katanya Low risk Tapi High return Gitu kan Ingat ya Janji manis itu kan banyak Yang nggak cuma di investment doang Karena Jujur itu Nggak pernah ada Kalau Low risk Dan juga High return Gitu Nah untuk Vira Thank you So much Apa bahas soalnyanya Tamsahamida Gumawo Udah nyempetin Ke acara kita Sore hari ini Nggak kerasa Ngobrolah udah sampai Satu jam Semoga acara ini Bisa memberikan manfaat Buat kamu Dan juga buat teman-teman Yang sekarang lagi nonton Kapan-kapan Fir kita ngobrol lagi ya Siap Makasih aku juga Udah diundang Di acara ini Nggak kerasa Kayaknya bentar lagi Udah buka puasa Di sini juga Iya di sini Berapa sih Sekarang lagi jam 7 7.02 Jadi Ini 10 menit lagi Puasa Oke 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 Good luck ya Vira ya Tetap sehat selalu Dan buat teman-teman Yang tadi pertanyaannya Udah dibacain Dan juga dijawab Tungguin DM dari Akun resmi Instagram kita Yaitu Atrimegah.am Ingat ya Atrimegah.am Bukan yang lain Jadi Hati-hati teman-teman Tertipu Sama Akun lainnya Yang Yang Pura-pura Kita Jadi Terimegah Asset Management Jangan lupa Buat ajakin Teman-teman semua Yang belum follow Akun resmi kita Aku ulang lagi ya Atrimegah.am Follow juga Instagramnya Vira Lihat nih Ini salah satu Contoh Anak muda Yang bisa dijadikan Panutan Teman-teman semua Ingat ya So Jangan lupa follow Instagram Trimegah juga Tadi Atrimegah.am Biar Nggak ketinggalan Info-info menarik Yang seru Tentang investasi Sampai ketemu Di series kita Selanjutnya Yang rencananya Akan diadakan Di hari Rabu Minggu depan Tanggal 27 April Di jam yang sama Buat Vira Hati-hati disana Good luck Buat teman-teman Stay safe And healthy Tetap jaga Prokes Jangan lupa Booster Sehat-sehat selalu Apa ya Anyong asio kali ya Anyong Anyong Anyong